Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Sentelo TV Tentang 99 memilih lokasi yang baik Dan pastinya istimewa Untuk investasi tabungan bapak ibu Kita bahas yang nomor 2 Bagaimana tanah yang baik tadi Yang poin kedua Kalau lebarnya melebar Maka apa yang harus diperhatikan Maka ada minimal mundur ke belakang Maka mundur ke belakang yang harus diperhatikan Dimana kita membeli tanah Tanahnya tau-tau di kelas 1 Ada kelas 2, kelas 3 Mungkin kelas 4 Kelas 1 apa itu? Kelas yang di jalan provinsi Kalau yang kelas kedua itu adalah jalan kabupaten Kelas 3 apa? Jalan perkampungan Tapi lebarnya sudah di atas 6 meter Kelas 4 apa? Jalan kampung yang rata-ratanya 5 meter Sudah masuk ganggang Maka kita bahas yang jalan provinsi Kelas 1 Maka yang harus diperhatikan Kalau kelas 1 Adalah harus dilihat tata ruang Sepadan jalan pada saat pelebaran Maka disitu pasti ada roi jalan Yang harus diperhatikan Maka pentingnya melihat Tata ruang Melihat Bertanyalah Ke Dinas Perizinan Kira-kira Apakah akan ada pelebaran jalan Namun ini perlu ditanyakan Kalau Bapak Ibu membeli tanah Yang lebarnya hanya pendek Lebarnya 100 Mundurnya Hanya 30 Pasti ditanyakan Lebar 100 Maka perlu gak tanya Kepada Dinas Perizinan Enggak Lebar 100 Tapi mundurnya 100 200 Sudah gak masalah Tetapi Ada minimal yang ditanyakan Maka disitu pasti ada sebadan jalan Maka contoh Kalau ada sebadan jalan Maka itu menjadi pertimbangan utama Membeli tanah yang cenderung lebar Tetapi mundurnya pendek Itu yang perhatikan Yang kedua Kalau jalan kabupaten Kelas 2 Maka pentingkan Cenderung Pelebaran jalannya Cenderung lebih rendah Maka Tetap Yang harus diperhatikan adalah Mundur belakang Itu menjadi perhatian Upayakan Minimal istimewanya Kalau di jalan utama Upayakan Jangan kurang dari 20 Contoh Satu itu di kasus Beberapa bulan yang lalu Kami melihat Diminta diajak Salah satu komunitas Di daerah Temanggung Membeli tanah Lebarnya 140 Mundurnya 40 Wah istimewa itu Apa dilakukan? Kebodulan Itu di jalan kelas 3 Jalan tembus Jalan tembus Jalan tembus Dari jalan kabupaten Menuju satu titik Jalan disitu Hanya 4 meter Tapi sudah jalan cukup rame Pasti cenderung Akan ada pelebaran Minimal 7 meter Sampai 10 meter Di tata ruangnya Maka bisa dilakukan Kalau saya anggap Lebarnya Mundur 10 Masih sisa 30 Apa yang kami lakukan Karena lebar Ini ada 140 Kami buat Kaplingan Bentuk ruko Kami buat Lebar 4 130 Kurang lebih jadi berapa? Menjadi 33 Kurang lebih 33 kapling Semua ruko Bayangin Beli tanahnya Hanya 1 M Saat itu Dibagi 33 Berarti apa? Kurang lebih Hanya per kapling 30 juta Padahal Disitu Tanah per meter Disana Itu setelah Dikapringi Minimal Bisa laku 1,5 juta Nah padahal Kita beli Disitu kurang lebih Nggak sampai 350 ribu Per meter Kita hitung Per kapling Kita buat 150 juta Yaitu lebar 4 Mundur 40 Kurang lebih 120 meter persegi Kita jual berapa? Itu 150 juta Untungnya berapa? Ditung Hampir 3 M Lebih Cukup Hanya melebarkan jalan Berarti apa? Kalau sangat tanahnya lebar Itu menguntungkan Selama harus diperhatikan Lebar Mundur ke belakangnya Ini yang harus diperhatikan Teman-teman semua Sampai ketemu lagi di Sentolo TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!